Intro Ya sahabat strabis masih bersama saya di program inspirasi bersama Kang Ahro dan tentunya masih bersama sahabat saya Bapak Angkos Kosasi Hinata Atmaja Kangkos, terakhir barangkali saya ingin dengar cerita perjalanan bisnis Kangkos mungkin ya semua orang sukses pasti merasakan dari bawah dulu ya dan kita ingin sharing ya bagaimana perjuangan awalnya ini sampai bisa seperti ini saya juga kenal dulu Kangkos dari kecil juga kita sama-sama banyak bergaul ya sama-sama susah diatur ya sama-sama gak punya tujuan ya waktu dulu tuh ya tapi sekarang bisa seperti ini gitu ya saya ingin dengar cerita dan sharingnya untuk kita bagikan kepada teman-teman sahabat strabis betul Kang Ahroh, intinya orang itu tidak langsung posisinya bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah dengan mudah, jadi harus berjuang ya harus berjuang dulu gitu perjalanannya bagaimana sih dari dulu seperti ini gitu ya perjalanannya memang cukup panjang dan mungkin kalau diceritakan semuanya tidak akan kelar 1-2 hari jadi mungkin saya hanya kasih garis besarnya aja bahwa jadi intinya begini Kang Ahroh, perjuangan awal saya adalah sama saya juga merintis dari nol gitu kan cuman mungkin saya dikasih sedikit kelebihan keberanian sama Allah sama yang di atas jadi saya selalu berpikir bahwa saya punya mimpi, saya harus raih mimpi itu gitu yang tentu dengan kerja keras Kang Ahroh kerja keras, kerja keras dan keberanian gitu kan dan juga sama halnya saat awal juga saya sebagai pekerja di salah satu pusat pernah jadi pekerja? pernah jadi pekerja selama 7 tahun malah saya juga pernah ngalamin jadi supir angkot juga pernah gitu dan itu adalah satu apa namanya dinamika hidup kami jadi sekarang saya bisa begini atau dianggap mungkin menurut orang saya bisa lebih begini itu tidak mudah tidak mudah, tetap harus berusaha, kita jangan putus asa dan juga jangan lupa bahwa semua keinginan, semua mimpi kita itu tidak lepas dari doa orang-orang yang penting salah satu contoh kalau masih punya kedua orang tua kedua orang tua itulah yang akan memberikan kontribusi besar dalam hal doa dorongan doa dan semangat juga begitu keluarga berarti orang yang siapa sih? orang-orang yang paling menginspirasi Bapak untuk sebuah motivasi untuk berbisnis sampai-sampai hari ini kalau untuk yang memotivasi sebenarnya keluarnya yang paling penting itu adalah dari diri sendiri dari diri sendiri kalau kita punya keinginan coba, kita coba, kita coba jangan putus asa dan kita juga jangan kalau sumpahnya kita gagal di satu bisnis, kita pindah ke bisnis lain, memulai bisnis lain lagi menurut saya itu agak kurang baik karena ini belum terselesaikan, kita sudah pindah ke sini akhirnya nol lagi, nol lagi gitu jangan kapok ya jangan kapok dan kalau sudah jatuh harus segera bangun harus segera bangun jadi kalaupun mau bisnis yang lain, selesaikan dulu bisnis yang satu baru kita mencoba bisnis yang lain sejauh ini peranan keluarga buat Kang Haji gimana? Kang Haji Ingkos Jelas Kang Haro, keluarga itu sangat berperan penting karena pada saat kita susah, pada saat kita senang pun itu keluarga yang pertama kita ajak diskusi mereka sangat support, mereka memberikan kita, kalau pada saat kita susah, mereka yang men-support kita untuk bersabar pada saat kita senang, mereka pun yang men-support kita untuk tidak selalu jadi terlalu berlebihan intinya keluarga sangat penting buat baik, terima kasih ini sangat begitu menginspirasi buat kita sekalian dan kita akan ambil sebuah pembelajaran yang sangat penting dari kesuksesan seorang yang sukses ini pasti dihasilkan dari sebuah proses yang begitu panjang jadi jangan lupa sahabat strabis setiap kesuksesan itu pasti akan mengalami sebuah proses yang harus kita jalan tidak ada jalan yang begitu mudah untuk sebuah kesuksesan pasti pahit ketirnya kita pernah merasakan dan tentunya yang bisa membesarkan kita adalah pengalaman dan sangat terima kasih sekali Pak Haji Ingkos sudah berbagi inspirasi bersama inspirasi bersama Kang Ahro di strabis TV ini saya sangat begitu nikmat menikmati pemenangan yang sekaligus berkuliner di sini dan tentunya ada sesuatu inspirasi yang kita ambil bersama bahwa kita harus tetap semangat dan menginspirasi orang lain untuk bisa fit seperti kita amin terima kasih atas pertemuannya inspirasinya hari ini bersama Kang Ingkos dan penelitian strabis TV itulah inspirasi bersama Kang Ahro bersama tamu saya dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses ya Kang selamat menikmati